Intro Pada pertemuan berikut, kita akan bahaskan determinan dan inverse matriks persegi ordo 3x3 yaitu pada bagian ketiga, adjoin dari suatu matriks persegi ordo 3x3 Jika A sama dengan, dalam kurung Aij adalah suatu matriks persegi ordo 3x3 dengan elemen-elemen Aij dan kofaktor alpha ij didefinisikan adjoin A adalah, ini adalah matriks A dengan elemen-elemen Aij dan ini adalah adjoin A dengan elemen-elemen kofaktor alpha ij Perhatikan, pada baris pertama, yaitu matriks A, elemen-elemen A11, A12, A13 berubah pada adjoin A, yaitu pada kolom pertama, kofaktor alpha 11, alpha 12, alpha 13 Berikutnya, pada matriks A, baris kedua, yang memiliki elemen-elemen A21, A22, A23 ya, pada adjoin A berubah menjadi kolom kedua, yang memiliki elemen-elemen kofaktor alpha 21, alpha 22, alpha 23 baik, pada matriks A, baris ketiganya memiliki elemen-elemen A31, A32, A33 maka pada adjoin A berubah menjadi elemen-elemen kofaktor alpha 31, alpha 32, alpha 33 pada kolom ketiga oke, bagian yang keempat adalah, inverse matriks persegi ordo 3x3 jika A adalah matriks persegi ordo 3x3, maka inverse matriks A dirumuskan A inverse sama dengan adjoin A per determinan matriks A oke, kita akan bahaskan contoh yang pertama ya tentukan adjoin A dan inverse matriks A yang memiliki elemen-elemen 433, 232, 321 baik, kita akan jawab ya disini seru kembali munculkan untuk matriks A, elemen-elemennya adalah 433, 232, 321 oke, kita akan tentukan yang pertama adalah kofaktor alpha 11 yang memiliki rumus, sama dengan negatif 1 berpangkat 1 tambah 1 dikali dengan M11, masih ingat ya, M11 adalah minor 11 oke, sama dengan negatif 1 pangkat 2 ya ini 1 tambah 1, 2 dikali dengan determinan 3, 2, 2, 1 ini datang dari mana? dari minor 11 ya kita hapuskan baris 1, kolom 1 oke, yang tertinggal adalah 3, 2, 2, 1 baik, kita akan tentukan determinannya ini hasilnya adalah, negatif 1 pangkat 2 adalah 1 ya diagonal AD nya kita kalikan, 3 kali 1 dikurang 2 kali 2 ya, diagonal BC nya oke, jadi hasil ini adalah 1 dikali negatif 1 oke, hasilnya negatif 1 ini untuk nilai alpha 11 berikutnya alpha 12 ya negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikali M12 oke, ini sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali dengan determinan 2, 2, 3, 1 datangnya dari, kita hapuskan baris 1, kolom ke 2 ini ya, yang tertinggal adalah 2, 2, 3, 1 oke, kita hitung nanti ini nilainya adalah negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1 diagonal AD 2 kali 1 dikurang diagonal BC 2 kali 3 ya nah, negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya 4 untuk alpha 1, 3 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 3 dikali M13 sama dengan negatif 1 pangkat 4 ya dikali dengan, oke, kita hapus baris 1 kolom ke 3 oke, yang tertinggal adalah determinan 2, 3, 3, 2 ini dia ya oke, hasilnya sama dengan 1 dikali diagonal AD nya 4 dikurang diagonal BC 9 ya 1 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 oke berikutnya alpha 21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 1 dikali M21 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali determinan 3321 kita hapus baris kedua kolom ke 1 ya, yang tertinggal adalah 3321 oke, ini dia kita hitung hasilnya ini nanti hasilnya negatif 1 ya dikali dengan 3 dikurang 6 ya oke, negatif 1 dikali dengan negatif 3 hasilnya 3 untuk alpha 22 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 2 dikali M22 ya sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikali kita hapuskan baris kedua kolom ke 2 ini ya oke, yang tertinggal adalah 4331 kita hitung nanti kita hitung nanti data determinannya oke, sama dengan 1 dikali ini kalikan 4 dikurang 9 ya 1 dikali dengan negatif 5 hasilnya negatif 5 berikutnya adalah alpha 23 negatif 1 pangkat 2 tambah 3 dikali dengan M23 ya hasilnya nanti negatif 1 pangkat 5 dikali kita hitung dulu ya hapuskan baris kedua kolom ke 3 yang tertinggal adalah 4332 oke ini hasilnya menjadi negatif 1 ya dikali dengan 4 kali 2 8 dikurang 7 kali 3 9 ya negatif 1 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah 1 baik, untuk alpha 3 1 ya negatif 1 pangkat 3 tambah 1 dikali M31 oke hasilnya nanti negatif 1 pangkat 4 dikali dengan kita hapus ya baris ketiga kolom ke 1 yang tertinggal adalah 3332 oke nanti kita hitung determinannya hasilnya menjadi 1 dikali 3 kali 2 6 ya dikurang 3 kali 3 9 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3 oke berikutnya alpha 32 negatif 1 pangkat 3 tambah 2 dikali M32 ya negatif 1 pangkat 5 dikali dengan kita hapus baris ketiga kolom ke 2 ini dia ya yang tertinggal adalah 4322 ya oke kita hitung ini menjadi negatif 1 dikali diagonal ad 8 dikurang 6 ya hasilnya adalah negatif 2 terakhir alpha 33 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 3 dikali M33 sama dengan negatif 1 pangkat 6 ya dikali dengan oke kita hapus ini baris ketiga kolom ke 3 ini dia ya yang tertinggal adalah 4 3 2 3 kita hitung nanti untuk determinannya hasilnya menjadi 1 dikali bakal 3 12 dikurang 3 kali 26 ya di 1 dikali 6 hasilnya sama dengan 6 oke setelah elemen-elemen alpha icnya yang didapatkan kemudian kita sun ke dalam bentuk adjoin A dengan bentuk seperti ini ya oke kita akan susun jadi adjoin A sama dengan ya kita putih alpha 11 alpha 12 alpha 13 itu adalah negatif 1 4 negatif 5 agar lebih mudah kita lihat yang dalam penusunan di atas ini negatif 1 4 negatif 5 kemudian alpha 21 alpha 22 alpha 23 adalah 3 negatif 5 1 ini adalah 3 negatif 5 1 kemudian alpha 31 alpha 32 alpha 33 adalah negatif 3 negatif 2 6 ya negatif 3 negatif 2 6 oke jadi inilah untuk adjoin A berikutnya kita akan menentukan nilai dari determinan matrix A ya yang memiliki elemen-elemen 4 3 3 2 3 2 3 2 1 oke caranya adalah dengan mengalihkan 4 ya dengan determinan dari 3 2 2 1 oke kemudian nanti dikurang 3 ya dikalikan dengan determinan 2 2 3 1 oke kemudian nanti ditambah 3 dikalikan dengan determinan 2 2 3 3 2 oke baik nah itu hasilnya nanti 4 dikali kalikan diagonal AD ya 3 kali 1 3 dikurang 2 kali 2 4 ya dikurang 3 diagonal AD 2 kali 1 2 dikurang 2 kali 3 6 ya ditambah 3 2 kali 2 4 dikurang 3 kali 3 9 oke hasilnya menjadi 4 dikali negatif 1 ya dikurang 3 dikali negatif 4 ditambah 3 kali negatif 5 hasil akhirnya menjadi negatif 4 ditambah 12 ya 8 dikurang 15 hasilnya negatif 7 jadi nilai dari determinan matrix A sama dengan negatif 7 jadi A inverse sama dengan adjoin A per determinan matrix A sama dengan negatif 1 per 7 ya dikali dengan negatif 1 3 negatif 3 4 negatif 5 negatif 2 negatif 5 1 6 oke jadi inilah hasil untuk menentukan inverse matrix A yang merodoh 3 kali 3 sampai disini paham ya sub indo by broth3rmax